Hi guys, ketemu lagi dengan saya Jika kalian sering menonton channel saya Pasti kalian sudah kenal siapa saya Jika belum, pasti berpikir ini siapa sih Oke, dalam video ini Saya membuat kuen deso Yaitu kuen nagasari Tapi hasilnya beda dengan buatan alam marhum nenek saya Karena alam marhum nenek saya Mau buatnya semuanya dengan Bahan-bahan fresh Dan ini Ala-ala luar negeri ya Apa, daunnya aja ngirit banget Oke, saksikan Jika pengen melihat, tapi jangan ngetawain ya Saya tahunya gini aja Ingat-ingat Masa kecil saya dulu, membuatnya begini Oke, saksikan Jangan ketawa Oke, daunnya Di lapin dulu It's okay, keep going Dilap yang bersih, saksikan Untuk membuat kuen nagasari ini Sebetulnya sangat mudah Seperti bikin sum-sum ya Tepung beras 100 gram Dan ini tepung tapioca 2 sendok makan 1 sendok ini isinya 15 ml Gula pasir 2 sendok makan Jangan lupa garamnya 1 sendok teh Nah, disini Ada santan Santannya 1 liter Nah, ini diaduk Dicampur Seperti bikin lapis Diaduk dulu Santannya Pastikan tidak terlalu encer Tapi ini saya pakai santan Kaleng Lalu saya tambah air Oke Seperti bikin itu Bubur sum-sum Tapi Kalau nenek saya dulu Semua tepung beras Tidak ada tepung Tapi dikasih ini Jadi enak sekali Tapi jangan banyak-banyak Kalau terlalu banyak Keras Dan terlalu padat Diaduk rata Disini saya tidak ada pandan Pandannya masih di pasar Ini semua Dicampur jadi satu Dan akan saya saring Disini Soalnya kan Kalau ada yang bergerindil Nanti Saat dimasak Tidak itu Tidak bergerindil Apakah itu namanya Lebok-lebok gitu Nah, ini Jadi aduk Oke, dah Sekarang siap dipanaskan Terus Jangan ditinggal ya Ini diaduk terus Dengan api kecil Ini api besar dulu Nanti terus dikecilin Kalau sudah mendidih Kalau ada pandan Masukkan pandannya Terus diaduk Ini kalau nenek saya Bikin dulu Satu kewali itu Penuh Sampai kalau bikin Ratusan neken Buat itu Selamatan ya Oke, nah ini Sudah mulai mengental Kecilkan apinya Biar enggak itu Enggak cepat gosong Biar tanak gitu Sudah mengentalkan ya Tuh Gecilkan apinya Terus Diaduk Saya kecilkan apinya Lagi Nah, ini aduk terus Sampai ini Apa Adonannya ini Benar-benar Signing mengkilap Ini saya aduk terus Biar agak Signing dikit Dan agak lama dikit Jangan sekali-kali Ditinggal ya Saya sukanya Naga sari itu Yang lembut gitu Lembut dan creamy Nah, ini sudah cukup Terusnya ini Nanti Naga sari-nya lembut nih Mami buat naga sari Matikan api Dan Tunggu dingin Nanti dingin Agak Menjadi pekat lagi Oke, dah Biarkan ya Ditutup Biar tidak kering Permukaannya Oke, ini Sudah saya siapkan Pisang Terus sama Daunnya Daunnya itu Saya nyarinya kemarin Sudah kuning Dan ini Tadi juga Saya kelamaan Kelamaan Saya keluar Jadinya Adonannya itu Sudah dingin Sekali Soalnya Apa-apa Saya kerjakan sendiri Sekarang akan Aku bungkus Ini sudah terlalu Sudah terlalu dingin Ya Gimana lagi Mau bikin lagi ya Buang-buang Itu Sudah Bahan Kasih pisang Dan Dari tadi Oke Biasanya nih Kalau di kampung Dulu saya bikin Panjang ya Nah, ini sudah Sudah terlalu dingin Ini bungkusnya Saya juga sudah Lupa-lupa Gimana Gitu ya Oke Tanpa Tanpa lidi Nogosarima Mungkin Diselimutin Oke Ini juga Nyarinya Apa sih So Ini daun pisang Nyarinya juga Takut-takut Gimana loh Soalnya kan Di belakang rumah Takut Digikit ular Nanti Jadi Breaking news Dan Masuk berita Ada digikit ular Eh Seru Nah Taruh tengahnya Ditutup kembali Coba tadi Masih anget gitu ya Kita anget Kelamaan Oke Oke deh Gak apa-apa Makanya Kalau bikin itu Jangan Disambi ini Seperti itu Nah Bibir Hampir nih Berikutnya Padahal nih Tapi Ini banget loh ya Apa namanya Ancar Udah dingin banget Ya kayak gini Apa-apa Mungkin ini Resep gagal Gagal itu Gagal waktu Gagal membagi waktu Oke Bungkusnya aja Nggak pecus Ini Jadi penjual Naga sari Nggak lulus deh Nggak apa-apa Daun pisangnya Pendek-pendek lagi Tuh Ini udah hampir habis nih Jadinya Taruh aja Dikinin Ditekan Dipanjangin Kasih pisang Oke lagi Ini saya kehabisan Kehabisan daun pisang Itu ditekan Tadi Oke deh Dan pisangnya Jangan Terlalu ketat ini Lumayan lah Itu habis Nih pisang Tiga Cukup Ini tinggal Satu lagi nih Nah kalau Teman-teman mau bikin Jangan Setelah Dimasak Itunya Cepet-cepet Bungkus Kalau udah ada Agak anget Jangan kayak saya Ditinggal Nah ini Steam Saya Udah saya kasih air Nih Langsung Ditutup Airnya juga bisa Dari sini Nah gitu Tinggal Colokin Tentang Ini steam Udah Udah lama Sekali Udah Lebih dari Sepuluh tahun Dari zamannya Daniel Belum lahir Oke Sekarang Tinggal Ngukus Ini aja Udah Kayak Dikukus Nih Nah ini Udah Udah mateng Tapi tunggu Sesaat Soalnya kan Ini tadi Minim Daun pisangnya Biarkan Sat dulu Baru Saya pindahkan Kesini Wangi Sekali Loh Masih Angat Rasanya Sih Beda Dengan Buatan Nenek Saya Bisa Buka Kandra Loh Pak Demang Pak Udah makan Udah Nyo Enak Sekali Rasanya Masa Pisah Buat 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 Dia lebih suka Club Pond I thought You're making Sticky Rice Oh Datuhan Mau mendut Dia Nanti Besok Sumeru Dia suka Yang Sticky Itu Lu Si Mendut Sama Club Pond Lumayan Ya Andra Ya Oke Hai Sa Bye 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 Take my hand And leave me Through the night Take my hand And show me What it's like When the sun Goes down Take my hand And I will Come along Let's watch The stars When the lights Are gone When the lights Are gone Well my wife Is prepared An Indonesian Treat called Dogosare And I'm going To give it a try I'm wondering What it is Oh It looks good It smells good I like this Dogosare Thank you This is good This is all over my face Very good Can you make this again Can you try and make it again Can you teach me how to make it You just eat it No need to No need to make it I You just wanna know